Cip-cip it up But later Dia masih bersama Marcel dan gak cuma Marcel Raphael Desa udah segitunya sama Marcel ya Wow Gak cuma Raphael ya Selain Raphael Hari kita Kita datang artis yang lagi hobi couple challenge Mikaela Patry Ini kalian terakhir kesini sebelum kita lockdown ya Sebelum pandemi ya Betul Lagi suka olahraga bareng suami Iya suamanya kan gak bisa olahraga di gym Biasanya nge-gym ya Biasanya nge-gym Nah kalo kemaren masa pandemi Dan juga PSBB ini kamu ngapain aja olahraganya Yaudah olahraganya jadi ini dirumah aja Ngapain tuh Kan kita pengen tau olahraga dirumah Itu kapal challenge Hashtag kapal challenge Kapal challenge Kita liat dulu nih dia Kapal challenge yang dilakukan Mikaela dan suaminya Wow You talk dirty to me Yeah 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 Mikaela gimana awalnya kepikiran buat bikin kapal challenge ini Jadi sebenernya tuh banyak banget pengen suami aku masuk ke tiktok Tapi dia gak mau nari Kamu tapi tiktokan Aku suka tiktokan Terus caranya gimana ya biar suami aku pengen ikut tiktok ya Karena pada mau couple gitu Endingnya aku bilang sayang tau gak tau2nya ada versi olahraga gitu loh Jadi couple challenge yang menurut aku lumayan challenging gitu loh Dan seru banget untuk lakuin Terus dia kayak Oh yaudah coba-coba kita liat gitu kan Endingnya pas dia liat Wah keren-keren juga sayang Wah tuh kayaknya susah tuh Wah kita coba Endingnya dia kayak bu Oh Nanti setiap minggu sayang kita harus yang ini Sayang kita harus yang ini Oh abis sius langsung ya Yang paling menantang yang mana Mikaela yang terakhir itu tadi kayaknya lumayan berat ya Kayaknya yang paling berat itu yang aku namanya koala challenge Koala challenge Yang tadi lagunya misalnya ini pas sebel ya Iya Iya bener Itu tuh tuh Oh seolah-olah jadi koala gitu ya manjat-manjat ya Pernah sampai cedera gak kamu Mikaela Belum Jangan-jangan Jangan sampai Suami ya Lah Yang pertama tuh yang pas aku nginjekin dia di kiri Kayaknya itu kan berulang-ulang Kautannya pas malamnya buka Iya lah kasih ya Pinggangnya ya Itu kakinya nyangkut Berarti kaki kamu nyangkut di lehernya Iya Terus di kupingnya juga Lucu sih pas di video kupingnya kayak maju gitu Jadi Jadi caplung ya Caplung Iya 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 Tapi gue kagum loh Mikaela ini sama suaminya yang bikin couple challenge Dan satu lagi yang gue bikin kagum sama Rafael adalah Terakhir kesini Itu sama sekarang datang Orang pandemi kalo gue Gue naik berat badan Banyak orang tambah berat badan karena makan terus di rumah Iya 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 Tapi lu sekarang jadi Badannya malah jadi keker banget Jadi Ya memang itu dia Makanya itu susahnya ketika kita harus di rumah aja Kita harus mikir nih Olahraga apa yang bisa dilakukan di rumah Bener Jadi kayak Tapi untungnya sekarang banyak banget di sosial media yang kasih Kasih video-video yang Tutor gitu ya Ya untuk di rumah tuh pake alat-alat apa aja Dicobain ternyata memang bisa juga gitu Katanya dulu kamu pernah sakit-sakitan dan juga asam sayur ya …asam lambuk Asam lambuk Asam lambuk Asam lambuk Asam lambuk Asam sayur Saya Asam sayur Sayur asem dong Asam sayur makanan dong ya tablets Asam lambuk ya Iya jadi memang alesan akhirnya mau olahraga tuh gara-gara memang tahun 2018 sempet sampe kayak 8 kali bulan balik IGD karena asam lambung. Nah ini bagi paruh. Ini gue lagi. Gas. Iya makanya terus udah gitu konsultasi sama dokternya sama temen-temen juga ditanya kamu diimbangin sama olahraga gak suka olahraga gak sama sekali. Gak suka sama sekali. Ini berarti asam lambung bukan penyakit tua atau muda ya. Iya. Maksudnya anak muda juga bisa kena asam lambung ya. Bisa bisa bisa. Tapi lu sama sekali gak suka olahraga. Gak suka. Dulunya gak suka sama sekali. Ngedance tapi kan. Ya ngedance kalo lagi perform atau latihan aja. Selebihnya itu bener-bener gak sama sekali. Kenapa kok lu gak suka olahraga kenal Pak Rafael? Udah capek terus badan sakit-sakit gitu kalo nge-gym apalagi gitu. Makanya kemarin begitu diajakin sama temen untuk join gym juga kayak mikir lagi ini aduh bisa gak ya bisa gak ya. Kepake gak ya gitu. Akhirnya dipaksa udah pokoknya lu harus ambil satu sesi sama PT ini lumayan juga harganya. Jadi kayak yaudah mau gak mau ikut 10 kali dulu ternyata 10 kali ini. Nagi. Nagi. Dan untungnya gue ikutin pola dietnya dengan benar. Jadi transformasinya cepet keliatan jadi kayak wah enak nih. Kita liat ya. Proses transformasinya. Iya. Ini dia. Seperti apa sih? Wah kenapaan foto itu. Itu kayak petugas asuransi dulu ya. Asli gue gak pernah posting loh itu yang dulu. Iya iya iya. Rafael lu tapi cepet banget Rafael dalam berapa bulan lu. Tuh. Ya ampun. Ya ampun. Cute ya. Sebenernya gak cepet juga sih. Lu waktu kesini terakhir kesini lu udah mulai? Itu udah. Ya udah. Dulu cabi banget ya? Oh itu kecil ya? Iya. Itu kuliah itu kuliah. Zaman-zaman kuliah kayak gitu. Oh iya iya. Oh jadi terakhir lu kesini tuh sebelum pandemi lu udah mulai latihan itu? Udah itu udah setahun lah setahunan gitu. Udah berarti udah mulai menikmati olahraga berarti. Iya. Sekarang ini ada yang mau biar sedikit relax gitu ya. Tapi dari tadi kita udah relax kok. Iya sih. Saya mau santai sedikit ya. Dari tadi kita juga santai sih. Santai kok. Ya kita mau sedikit refreshing lah. Dari tadi juga refresh juga. Ini dia Marsha. Wow. Hai Kak. Hai. Sona. Sona Pak. Oke teman-teman semuanya kembali di CLBK. Cerita Lucu. Blah. Koncang. Saya pengen cerita nih kakak. Halo. Dan juga kakak Raphael. Saya pengen cerita. Saya nih kan di Tuneco udah lumayan lah udah sebulan lah. Banyak banget orang yang udah kenal saya pak. Oh. Ada yang ngaku temen. Ada yang ngaku saudara. Bahkan ada yang ngaku saudara kembar gitu. Oh. Saya bilang kok bisa sih? Iya bisa gitu kan. Dan dia pas waktu itu kenal sama saya tuh tiba-tiba whatsapp gitu pak. Tiba-tiba ngechat saya gitu. Yang ujung-ujungnya kalo misalkan dia bilang jadi gini nih Sel. Nah gini nih chat yang kalo jadi gini. Ujung-ujungnya pasti jadi ngutang pak. Pasti. Bapak mengalami gak? Oke kita bahas hari ini. Jadi gitu pak. Temen saya gitu pak. Orang yang selalu kalo minjem tuh mohon-mohon pas waktu ditagi. Mihin-mihin pak. Banyak banget alesannya gitu. Dan saya sebel banget gitu sama dia. Karena saya tuh punya temen itu yang kenal pas sekarang doang gitu pak. Ah bener. Pas dulu pak. Saya tau banget pak. Dia pas waktu saya main bola sama dia nih. Saya minta air minum. Ya ampun dikasih pak. Cuman ngasihnya. Lu mau minum? Nih lu minum nih. Minum minum. Jatuh banget. Jatuh banget. Jatuh banget. Jatuh banget. Jatuh banget pak. Tapi yang sebenernya saya pengen ngasih pak. Cuman dia ada kata yang bikin saya kesel gitu. Dia bilang. Masa artis gak bisa bantu. Waduh. Udah sering masuk TV. Masa gak bisa bantu. Saya jawab. Eh makibau. Saya bilang gitu kan. Mohon maaf nih. Lu kenal pak Imron gak? Saya tanya. Pak Imron siapa? Pak Imron itu lenar sumber tetap setiap tahun kalo rumahnya kebanjiran. Dia tiap tahun masuk TV pak. Kenapa lu ngajem sama pak Imron? Gak dibalas ya. Gak usah dijawab. Gak bisa bisa. Gak bisa bisa dijawab. Itu kan cuman analogi pak. Itu kan dijawab gitu. Saya kesel banget gitu bang. Karena kenapa saya kesel banget. Dulu dia pernah minjem uang sama saya bang. Cuman gayanya lebih mewah daripada saya. Dulu di instastory ya ampun dia kalo nongkrong di kopi shop. Sedangkan saya minjem minja duit pak. Nongkrongnya di pet shop saya bang. Dan saya bilang sama dia. Yaudah kalo kayak gitu. Gue kasih pinjem. Saya kasih pinjem pak. Akhirnya lo kasih? Akhirnya saya kasih pinjem. Kemarin sih tadi pak. Bener aja pak jawabannya. Yaelah sel 2 juta aja. Itu mah kecil buat lu katanya. Waduh. Kecil buat saya pak. Ini mohon maaf saya boleh ngobrol sama dia pak. Boleh. Kalo lu bilang 2 juta itu kecil bro. Itu 2 juta kalo kita pake buat beli tahu mulut. Kita bisa mandi bola. Kapan langi lu mandi? Bukannya wangi malah burih lu semua. Terima kasih pak saya masuk. Sudah mendapatkan cerita lanjut. Bakar! Beri bola pake tahu mulut. Ya lumayan lah. Bagus bagus ya. Bagus ya. Aduh saya lumayan jadi terhibur. Jadi refresh kita ya. Lebih santai ya. Lebih santai ya. Lebih santai. Santai. Oke habisnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.